Salah satu pemilik saham Holy Wings, Hotman Barsutabeya menegaskan Holy Wings tidak memproduksi minuman alkohol. Hal ini menanggapi sebangsiutnya berita terkait promosi minuman alkohol gratis yang diproduksi bernama Maria. Holy Wings mengunggap promosi berubah foto di akun Instagramnya pada hari Kamis 23 Juni 2022. Foto itu bertuliskan di cari yang bernama Muhammad dan Maria. Kita kasih minuman yang gratis. Di bawah foto juga terdapat keterangan bilangin ke Muhammad dan Maria disuruh ke Holy Wings sekarang juga. Yang bikin berita ini makin menyebar adalah ada berita seolah-olah. Nama alkoholnya, nama itu Muhammad dan Maria. Seolah-olah yang diproduksi alkohol nama Maria. Padahal itu tidak, Holy Wings tidak produksi alkohol. Menurut dia, promosi yang diposting di marketing media sosial Holy Wings memang sudah cukup pada level staff. Karena merupakan promosi rutin sehingga tidak sampai tahap direksi. Sebab mereka staff bagian media sosial sudah diberi kewenangan. Khususnya promosi sudah berlangsung lama banget. Kalau Anda nama sesuai KTV menurut minuman itu tidak perlu pergi ke direksi atau manajemen. Karena itu promosi yang sangat sederhana. Misalnya, hari ini ada penyanyi real kan sering langsung diposting. Dulu juga mengenai promosi minuman gratis berbulan-bulan ada. Meski program promosi minuman alkohol gratis sudah lama. Hotman mengakui kelalaian yang membuat kegadoan dan keresahan masyarakat baru kali ini terjadi. Mungkin kata dia staff bagian media sosial yang terlalu kreatif tapi tidak menyadari bahwa hal tersebut sensitif. Oh, tidak pernah terjadi. Itu pertama kali. Jadi ada dua pertanyaan. Staff media sosialnya terlalu kreatif, dia tidak menyadari. Bahwa ini masalah sensitif atau kita dimasukin oleh musuh. Karena kebetulan semua orang tahu saya adalah salah satu pemegang sama lewings dan musuh saya terbanyak di dunia sekarang.